Warren Buffet merupakan sosok investor ulung yang sangat terkenal di berbagai negara. Dari investasi, membuatnya masuk dalam posisi lima besar orang terkaya di dunia. Sebelum populer, Warren Buffet sangat terkenal dengan salah satu teknik investasi yang pernah dilakukannya bernama Seager Pat, alias Investasi Puntung Cerutu. Teknik investasi macam ini diibaratkan seperti seseorang yang tidak memiliki uang yang akan pergi berkeliling. Kemudian mengambil cerutu yang dibuang di jalan untuk menikmati beberapa isapan tanpa harus memerlukan biaya apapun. Dalam pendekatan ini, perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang berada di ujung kebangkrutan. Tetapi lonjakan harga terakhir yang terjadi merupakan kepulan gratis yang memungkinkan kalian mengambil untung dan membuang Puntung Cerutu yaitu menjual saham. Eits, teknik Puntung Cerutu diperkenalkan pertama kali oleh Benjamin Graham. Yang juga mentor dari Warren Buffet. Namun, di masa Benjamin Graham, strategi tersebut dikenal dengan net-net atau deep value investing. Nah, cara kerja strategi ini adalah membeli saham yang undervalued. Bisa kalian lihat dari price to book value atau PBV ratio saham. Tapi, strategi semacam ini cocok untuk para investor retail nih BMRs. Akan tetapi, semakin besar dana yang dikelola, maka akan semakin sulit untuk mengikuti teknik tersebut. Itu tadi sekilas mengenai strategi Puntung Cerutu yang pernah dilakukan Warren Buffet. Kalian tertarik mencoba strategi tersebut? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!